Pasar ikan udah biasa, pasar sayur udah biasa, pasar gaming baru luar biasa. Bagi kalian yang pengen top up dan dapet harga yang miring di game-game kesayangan kalian, seperti Arnax ataupun Neurocloud, dan tentunya game-game yang lainnya, kalian bisa langsung menuju ke pasar gaming. Tentunya dengan respon admin yang cepat dan juga pasti aman banget. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung kepoin aja di Instagramnya Pasar Gaming, ataupun bisa cek di deskripsi di bawah. Yos, kali ini gue mau bahas bentar mengenai next event yang bakal hadir nanti. Jadi, let's go kita bahas sebentar. Next event, kita bakal kedatangan event yang namanya Lingering Echoes, di mana kita kedatangan banner baru dan karakter baru tentunya, yaitu adalah Ebenholz dengan kelas Caster dan Hibiscus Alter dengan kelas Medic, dalam kurung Medic Ngurtad. Jangan lupa juga kalau kita kedatangan Operator Welfare, yaitu Zerny dengan kelas Defender. Event baru tentunya tempat farming baru, dan tentunya PO gratis juga. Di event ini yang bisa kita farming adalah ketiga item ini, dengan konsum sanity seperti ini. Dan untuk Originite Prime sendiri, kita bakal mendapatkan 29 PO kalau nyelesain semua stats di event ini. Lumayan, bukan? Setelah itu, skin-skin baru juga bakal hadir tentunya, yaitu skin Flametail, skin Kirara, dan skin Aosta. Kalau kalian bakal beli skin apa nih? Kalau gue sih kayaknya skin Kirara sih ya. Gak kalah penting juga nih, yaitu adalah mekanik modul baru bakal kebuka di event ini, yaitu mekanik modul stats 2. Yang dimana fitur ini sebelumnya belum ada, yaitu cuma modul stats 1 doang. Dan sekarang akhirnya kebuka juga ya. Di fitur ini, kita sebagai player bisa mengupgrade modul operator sampai ke stats 2-nya. Nah, siapa aja nih yang dapet modul stats 2 ini? Yaitu adalah Skadiori dan Passenger. Jadi, berbahagialah kalian yang suka sama operator tersebut. Karena next, kalian bisa mengupgrade modul mereka ke stats 2. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi singkatnya mengenai next event ini. Lengkapnya bisa kalian baca-baca sendiri di GamePress. Yang nanti gue kasih linknya di deskripsi di bawah. Dan juga kalau kalian mau tips and triknya buat kelarin eventnya, ya silahkan explore sendiri ya. Di YouTube juga banyak sih harusnya. Gue gak mau ngilangin experience kalian ketika ngelarin stats. Jadi ya, kalau kalian pengen ke spoiler atau pengen nyari spoiler, ya mending kalian cari di YouTube aja. Banyak kok. Segitu aja dari gue, terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.